Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kuliah perencanaan pelabuhan dengan topik bahasan pemecah gelombang. Gambar di samping adalah pemecah gelombang pelabuhan ikan pangandaran yang menerima serangan gelombang besar. Butir lapis lindung atau armor unit berupa ejek. Beberapa ejek patah dan longsor ketika menerima serangan gelombang besar ini. Untuk membuat video ini, saya mengacu pada buku perencanaan pelabuhan yang saya tulis. Jika ada yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi ke nomor kontak ini. Pemecah gelombang. Gambar di samping adalah fasilitas pelabuhan yang berada di laut terbuka dengan gelombang besar. Beberapa fasilitas dari pelabuhan ini. Yang pertama adalah pemecah gelombang. Ini adalah pemecah gelombang. Yang kedua, perairan pelabuhan. Ketiga adalah alur pelayaran. Keempat adalah dermaga. Kelima, alat penambat. Bulat-bulat warna merah ini. Yang bisa berada di dermaga atau di perairan. Kemudian enam adalah gudang dan lapangan penumpuan. Ketujuh adalah perkantoran. Kali ini kita akan membahas tentang pemecah gelombang. Pemecah gelombang berfungsi untuk melindungi perairan pelabuhan dari gangguan gelombang. Jadi kalau ada gelombang besar dari sini, gelombang tersebut akan terhalang oleh pemecah gelombang ini. Sehingga perairan pelabuhan menjadi tenang. Tipe pemecah gelombang terdiri dari pertama, pemecah gelombang sisi miring. Yang terbuat dari tumpuan batu alam yang dilindungi oleh lapis pelindung berupa batu besar atau beton dengan bentuk tertentu atau armor unit. Kemudian yang kedua adalah pemecah gelombang sisi tegak yang bisa berupa keison, belok beton, atau turap. Sedangkan yang ketiga adalah pemecah gelombang campuran. Berikutnya adalah pemecah gelombang sisi miring. Gambar ini adalah layout dari pemecah gelombang suatu pelabuhan. Kalau kita buat tampang AA di sini, bentuknya seperti tanggul yang terbuat dari tumpuan batu. Di sini adalah sisi laut di mana gelombang besar. Sedangkan ini adalah sisi pelabuhan di mana gelombang kecil karena gelombang laut terhalang oleh pemecah gelombang ini. Pemecah gelombang sisi miring terbuat dari tumpuan batu dalam beberapa lapis. Bagian dalam berupa inti dengan batu-batu berukuran kecil. Kemudian bagian luar ini adalah batu ukuran lebih besar dan berfungsi sebagai filter agar batu di bawahnya tidak keluar melalui celah-celah batu di atasnya. Kemudian paling luar adalah batu besar atau blok-blok beton dengan bentuk tertentu yang mampu menahan serangan gelombang. Ini adalah contoh bentuk dari pemecah gelombang yang terdiri dari tiga lapis. Bagian dalam adalah inti. Kemudian di luarnya ini adalah lapis kedua. Sedangkan lapis pertama ini adalah batu-batu besar atau blok beton dengan bentuk tertentu yang mampu menahan serangan gelombang. Kemudian gambar ini menunjukkan bahwa pemecah gelombang sisi miring dari tumpuan batu merupakan pemecah gelombang fleksibel. Misalkan bentuk awal dari pemecah gelombang adalah trapezium. Kemudian karena serangan gelombang besar, batu-batu ini bisa longsor, pemecah gelombang mengalami kerusahaan. Setelah gelombang reda, kita bisa memperbaiki pemecah gelombang yang rusak dengan mengganti butir batu pelindung dengan batu-batu yang lain. Berbeda dengan pemecah gelombang sisi tegak, kalau sampai terjadi kerusahaan karena gelombang besar, misalkan runtuh atau robo, pemecah gelombang tersebut tidak bisa diperbaiki lagi. Sedangkan foto samping atas, ini adalah pemecah gelombang pelabuhan ikan cilacap. Berikutnya adalah pemecah gelombang sisi tegak dan campuran. Ini adalah pemecah gelombang sisi tegak yang terbuat dari keison, yaitu kotak beton bertulang yang ditempatkan di lokasi rencana pemecah gelombang. Kemudian di dalamnya diisi dengan batu dan ditutup dengan beton di atasnya. Tanah dasar dikeruk dan diganti dengan batuan fondasi. Sedangkan gambar di sampingnya adalah pemecah gelombang campuran, di mana bagian atas adalah bentuk keison, sedangkan bagian di bawahnya adalah pemecah gelombang sisi miring. Foto di bawah ini adalah pemecah gelombang sisi tegak. Demikian juga foto di sebelahnya. Selanjutnya kami akan membahas tentang perencanaan pemecah gelombang sisi miring. Berikut adalah gambar pemecah gelombang sisi miring dari tumpuan batu dengan beberapa lapis. Beberapa parameter adalah sebagai berikut. Ini adalah dasar laut. Kemudian ini adalah muka air laut rencana. Mengenai muka air laut rencana akan dibahas dalam video yang lain. D, ini adalah kedalaman air di lokasi pemecah gelombang. Kemudian T adalah tinggi pemecah gelombang. B adalah lebar pemecah gelombang. Dan ini adalah elevasi puncak pemecah gelombang. Pemecah gelombang ini terdiri dari beberapa lapis. Lapis pertama ini adalah lapis lindung utama atau armor layer. Yang terdiri dari batu-batu besar dengan berat W. Tebal lapis lindung utama adalah T. Kemudian di bawahnya adalah lapis lindung kedua yang terdiri dari tumpuan batu yang lebih kecil dengan berat W persepuluh. Kemudian bagian dalam adalah inti yang terdiri dari batu-batu dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian di sini ada pelindung tumit yang berfungsi untuk menahan erosi di kaki bangunan. Selain itu, pelindung tumit ini juga untuk menahan agar butir lapis lindung atau armor unit tidak longsor. Demikian juga di sini ada pelindung tumit. Lapis lindung utama berfungsi untuk melindungi batu-batu pemecah gelombang yang ada di belakangnya atau di bawahnya dari serangan gelombang. Butir lapis lindung utama ini harus cukup berat sehingga mampu menahan serangan gelombang rencana. Butir lapis lindung atau armor unit. Fungsi dari butir lapis lindung ini adalah sebagai pelindung tumpuan batu yang ada di bawahnya atau pada lapis di bawahnya. Armor unit harus stabil terhadap serangan gelombang besar. Stabilitas armor unit tergantung pada berat dan bentuk unit serta kemiringan bangunan. Bisa berupa batu alam atau blok beton dengan bentuk tertentu. Armor unit ini bisa berupa tetrapod, tribar, hexapod, dolos, dan sebagainya. Unit lapis lindung pertama yang dibuat adalah tetrapod pada sekitar tahun 1950. Setelah itu muncul bentuk-bentuk yang lain seperti akropod, eject, x-block, core lock, dan sebagainya. BPPT juga membuat armor unit yang diberi nama BPPT lock. BPPT lock ini telah dibangun sebagai butir lapis lindung pada pemecah gelombang PLTU pacitan. Beberapa bentuk lapis lindung seperti diberikan dalam gambar di samping ini. Ini adalah quadripod dan ini adalah tetrapod. Tetrapod ini terdiri dari empat kaki yang dirangkai menjadi satu. Ini adalah tampak atasnya. Ini kaki satu, dua, tiga, sedangkan ini adalah kaki yang keempat. Kalau dilihat dari bawah bentuknya seperti ini dan dari samping bentuknya seperti ini. Quadripod mirip dengan tetrapod, hanya kalau dilihat dari samping, sisi bawahnya datar. Kemudian bentuk yang lain adalah dolos yang terdiri dari dua kaki yang kemudian dirangkai menjadi satu. Ini adalah bentuk tampak atasnya. Ini tampak bawah. Jadi ini kaki satu, kaki dua, kemudian dirangkai oleh ini. Kemudian kalau dilihat dari atas, bentuknya seperti ini. Sedangkan ini adalah bentuk teribar yang terdiri dari tiga silinder yang kemudian dirangkai menjadi satu. Tampak atasnya seperti ini. Jadi ini silinder pertama, kedua, ketiga, dirangkai menjadi satu. Ini dari bawah, ini dari samping. Prinsip dari lapis lindung, ini adalah adanya kaki-kaki yang saling mengkait sehingga stabilitasnya tinggi. Ini adalah contoh bentuk unit lapis lindung, tetrapod, dolos, dan akropod. Ini adalah tetrapod. Kemudian gambar di bawahnya adalah tetrapod yang sudah terpasang di pelabuhan ikan cilacap. Kalau kita lihat, kaki-kaki tetrapod ini saling mengkait. Misalkan tetrapod ini, kaki yang sebelah sini, itu diinjak oleh tetrapod ini. Kemudian kaki yang lain, juga diinjak oleh tetrapod yang lain. Sehingga kalau misalkan ada gelombang besar, ketika tetrapod ini akan mengguling, dia ditahan oleh tetrapod yang ada di sampingnya. Demikian seterusnya, sehingga kaki-kaki tetrapod ini saling mengkait, sehingga mempunyai stabilitas yang tinggi. Demikian juga ini adalah contoh bentuk dolos, yang kalau dipasang, kaki-kakinya saling mengkait, sehingga stabilitasnya tinggi. Tetrapod dan dolos, itu penempatannya acak, dan dibuat dalam dua lapis. Kemudian ini adalah akropod, yang susunannya hanya dalam satu lapis. Tetapi akropod ini harus ditata, sedemikian rupa, sehingga kaki-kaki dari akropod ini bisa saling mengkait. Gambar berikutnya adalah BPPT-lock. Ini adalah bentuk dari BPPT-lock, yang sedang dipasang sebagai butir lapis lindung di pemecah gelombang pelabuhan PLTU Pacitan. Kemudian bentuk lainnya adalah X-block. Bentuk armor unit yang lain adalah ejek. Ejek juga bisa disusun dalam satu lapis, tetapi pemasangannya harus ditata, sehingga kaki-kakinya itu saling mengkait. Ejek ini terdiri dari enam kaki yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Ini adalah contoh pembuatan ejek. Ini adalah Begisteng. Kemudian ini adalah salah satu elemen dari ejek. Kemudian ini elemen yang lain, yang kemudian dirangkai dengan elemen yang lain, sehingga menjadi bentuk ejek seperti ini. Lajarlah di antara dua elemen ini diisi semen atau bahan perekat lainnya. Berikut adalah penentuan berat unit lapis lindung. Berat butir lapis lindung atau armor unit dapat dihitung dengan rumus Hudson. Rumus ini sederhana dan banyak digunakan, yang berbentuk W sama dengan gamma R H pangkat 3 per KD kali SR min 1 pangkat 3 kotangan teta. SR adalah gamma R per gamma A. W adalah berat batu pelindung. Gamma R adalah berat jenis batu atau beton. Gamma A berat jenis air laut. H adalah tinggi gelombang. V adalah sudut kemiringan sisi pemecah gelombang. dan KD adalah koefisien stabilitas. Sudut kemiringan pemecah gelombang diberikan oleh V ini. Tabel di samping adalah koefisien stabilitas KD. Dalam tabel ini, kolom pertama adalah lapis lindung yang bisa berupa batu pecah, batu bersudut kasar, kemudian ada juga tetrapod dan quadripod, tribar, dolos, kubus modifikasi, hexapod, dan tribar. Kemudian kolom kedua adalah N, yaitu jumlah lapis. Nilai N ada yang 2, lebih besar dari 3, 1, 2, umumnya 2. Dalam gambar ini, lapis lindung utama terdiri dari 2 lapis, yaitu lapis pertama adalah susunan batu ini, kemudian lapis kedua adalah tumpuan batu yang ada di atasnya. Kalau jumlah lapis lindung 1, berarti ini hanya ada 1 lapis tumpuan batu. Kolom berikutnya adalah penempatan. Maksudnya adalah penempatan butir lapis lindung atau armor unit pada pemecah gelombang. Misalkan ini batu pecah, penempatannya acak, bersudut kasar juga acak. Ini ada bersudut kasar, penempatannya khusus, paralel epipedum khusus, maksudnya adalah ditata. Tetrapod dan quadripod, acak, tribar acak, dolos acak, kubus modifikasi, dan hexapod acak, tribar seragam. Kemudian untuk ejek, BPPT log, akropod, X-block, dan sebagainya, yang hanya terdiri 1 lapis, penempatannya ditata. sehingga kaki-kakinya bisa berkait dengan sempurna. Kemudian dalam tabel juga ada lengan bangunan dan ujung atau kepala bangunan. Pada gambar layout pemecah gelombang ini, kepala bangunan adalah ujung dari pemecah gelombang ini, sedangkan lengan bangunan adalah bagian ini. Kemudian di sini ada nilai KD untuk gelombang pecah dan gelombang tidak pecah. Tentang gelombang pecah dan gelombang tidak pecah diberikan dalam video teori gelombang. Nilai KD untuk gelombang pecah lebih kecil daripada nilai KD untuk gelombang tidak pecah. Kemudian kolom terakhir adalah kemiringan sisi miring pemecah gelombang yang diberikan dalam kotangan teta. Sudut kemiringan sisi miring adalah teta. Kemudian kita lihat segitiga ini. Kotangan teta adalah sisi horizontal dibagi dengan sisi vertikal. Dalam tabel ini misalkan kita lihat batu bersudut kasar. Dia terdiri dari dua lapis. Penempatannya adalah secara acak. Pada lengan bangunan nilai KD untuk gelombang pecah adalah dua untuk gelombang tidak pecah empat. Sedangkan pada ujung pemecah gelombang kalau kotangan teta satu setengah nilai KD adalah satu koma sembilan untuk gelombang pecah. Gelombang tidak pecah tiga koma dua. Untuk kemiringan kotangan teta dua nilai KD adalah satu koma enam untuk gelombang pecah dan tidak pecah dua koma lapan. sedangkan kotangan teta tiga KD untuk gelombang pecah satu koma tiga gelombang tidak pecah dua koma tiga. Sekarang kita bandingkan dengan tetrapod. Dia terdiri dari dua lapis. Penempatannya acak. Untuk nilai kotangan teta dua misalkan KD gelombang pecah adalah tujuh sedangkan gelombang tidak pecah delapan. Sedangkan untuk ujung atau kepala pemecah gelombang untuk nilai kotangan teta dua nilai KD gelombang pecah dalam empat setengah sedangkan gelombang tidak pecah lima koma lima. Demikian juga untuk lapis lindung yang lain. Misalkan dolos terdiri dari dua lapis penempatannya acak nilai KD untuk gelombang pecah lima belas koma lapan. Gelombang tidak pecah tiga satu koma lapan. untuk ujung pemecah gelombang. Gelombang pecah delapan. Gelombang tidak pecah enam belas. Itu untuk nilai kotangan teta adalah dua. Demikian juga untuk jenis lapis lindung yang lain. Untuk lapis lindung seperti akropot, ejek, BPPT log, nilai KD bisa dicari di internet atau web dari masing-masing armor unit tersebut. berikutnya adalah contoh hitungan. Tinggi gelombang di lokasi rencana pemecah gelombang H sama dengan 4 meter. Hitung berat butir lapis lindung dari batu dan tetrapod. Berat jenis batu, beton, dan air laut berturut-turut adalah 2,65 untuk batu, 2,4 untuk beton, dan air laut 1,025 ton per meter kubik. Ketangan tetak adalah 2. Nilai KD batu dan tetrapod untuk bagian lengan pemecah gelombang dan kondisi gelombang pecah adalah KD batu 2 dan KD tetrapod 7. Penyelesaian. Nilai KD dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini untuk lapis lindung batu dengan bersudut kasar dan tetrapod. Nilai N jumlah lapis adalah 2. Penempatannya baik batu maupun tetrapod acak. Nilai KD untuk lengan bangunan pada kondisi gelombang pecah batu bersudut kasar adalah 2 dan tetrapod adalah 7. Dengan menggunakan nilai KD yang sudah diberikan dalam soal atau dalam tabel ini dihitung berat lapis lindung batu dengan KD 2 kita gunakan rumus Hudson W sama dengan gamma R H pangkat 3 per KD SR min 1 pangkat 3 kotangan teta kalau kita masukkan nilai-nilai dari data yang sudah diberikan W sama dengan gamma R untuk batu adalah 2,65 kalikan tinggi gelombang 4 pangkat 3 dibagi KD untuk batu adalah 2 kali 2,65 per 1,025 2,65 adalah berat jenis batu dan 1,025 adalah berat jenis air laut dikurangi 1 pangkat 3 kali kotangan teta sama dengan 2 sehingga hasilnya adalah 10,65 ton kalau kita gunakan tetrapod berat butir lapis lindung tetrapod dengan nilai KD sama dengan 7 hasilnya adalah berat butir lapis lindung W sama dengan 2,4 adalah berat jenis beton kali tinggi gelombang pangkat 3 kali 4 pangkat 3 dibagi 7 adalah nilai KD kali 2,4 per 1,025 2,4 adalah berat jenis beton 1,025 adalah berat jenis air laut dikurangi 1 pangkat 3 kali kotangan teta sama dengan 2 hasilnya adalah berat tetrapod adalah 4,5 ton dari hasil hitungan ini menunjukkan bahwa berat 1 butir batu adalah hampir 11 ton bisa dibayangkan adanya kesulitan untuk mendapatkan batu dengan berat 10,6 ton per butir dan dalam jumlah yang sangat banyak sementara kalau kita menggunakan tetrapod berat butirnya adalah 4,5 ton dan ini bisa diperoleh dengan mencetak beton berbentuk tetrapod saudara sekalian yang saya hormati saya kira ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat mohon bisa di-share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh